Intro Selamat siang Pak Purmin Ya selamat siang Mbak Indah Wah ini luar biasa Pagi hari ini diterima dengan baik di kantornya Pak Purmin Siapa sih yang gak kenal Pak Purmin Halim di kota Palembang? Yang pengusaha legendaris di dunia pelayaran yang sudah tidak asing lagi Yang ilmunya pasti banyak sekali Yang hari ini saya mendapat kehormatan sekali Untuk dapat mengulas tentang bisnis beliau Tentang perjalanan karir sukses beliau Dan yang pasti ini semua akan sangat bermanfaat Untuk teman-teman semua di channel Youtube saya Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya nanti Pak Purmin Perjalanan bisnisnya ini sudah di tahun keberapa Pak? Kalau saya dengar sudah hampir 30 years ya? Saya mulainya dari tahun 90 Sampai sekarang masuk ke pas sudah 29 ya? 2020 sudah yang ke 30 Hampir 30 tahun Wow, saya mau bagi ke teman-teman semua tentang Bahwa sukses itu gak sependek jarak yang teman-teman milenial biasanya bayangkan Jadi saya mau tahu nih Pak Awalnya mendirikan atau memulai karir Sebelum Bapak akhirnya mempunyai ekspres bahari ini Bagaimana sih Pak? Saya mau Bapak ulas ini dengan detail Jadi saya lulus Sandiana Ukun tahun 1988 Kemudian saya kembali ke kampung halaman saya, Pontianak Dan saya bekerja di Kalbe Farwa Selama satu tahun, tiga bulan Kemudian saya merasa bahwa Bejola jiwa muda saya itu tidak cocok di bawah pemimpinan seseorang Gak cocok jadi aboy lah Ya, karena kebetulan siwa saya kan siwa naga Naga itu biasanya dilahirkan memang menjadi pemimpin Sehingga saya mencoba keperuntungan saya bersama kakak saya Untuk mencoba terjun ke bisnis berkapalan Tahun 90 kita kumpulkan dana yang ada Kemudian kita coba ngajukan kembang Dan kita dapat kredit satu kredit usaha kecil namanya waktu itu 200 juta Dari karena itulah kita ke Malaysia sama kakak untuk membuat satu unit kapal Yang lahir dengan nama Ekpres Mahadi yang pertama Itu kapal itu dibuat di Malaysia Kemudian saya juga mengadakan survei Sehingga dapatlah rute Palembang-Mentok Sehingga tahun 90 Desember saya masuk ke kapal Dan persis tanggal 25 Desember kapal pertama kali beroperasi Memang startnya dari Palembang berarti apa? Ya, betul dari Palembang Walaupun hasil saya dari Palembang Oke Pak Kemudian tadi Bapak bilang sempat di Kalbe Pharma ya Ya Pernah meniti karir sebagai seorang karyawan Retailer Retailer obat Yang nawarin obat Luar biasa Sekolahnya apa Pak? Sarjana hukum Sarjana hukum tapi ke formasi edan Nah, Pak Selama Bapak menjadi karyawan Message apa sih yang Bapak dapat? Pesan apa sih yang Bapak dapat? Terus kemudian apa yang Bapak lakukan selama menjadi karyawan? Karena pastikan gak mungkin ya Ujuk-ujuk Bapak bisa menakodai perusahaan tanpa ada pesan atau misis sebelumnya Setelah Bapak meliti karir sebagai karyawan Walaupun mungkin karirnya itu cukup singkat seperti itu Kebetulan memang saya dari kecil kita dari ekonomi yang lemah Tua juga dari keluarga yang miskin Jadi dari kecil SD aja, kelas 5 SD aja saya sudah jualan S Wow Kemudian SMP ketika teman-teman saya hiburan sekolah Rai pesawat kemana-mana saya hanya mendengar Saya justru menggunakan waktu saya bekerja Kerja part time ke bangunan jadi kuli angkut Angkat semen, angkat pasir dan sebagainya Yang penting saya gunakan waktu saya untuk bisa mendapatkan penghasilan Wow, tough lagi ya Pak Kemudian ketika SMA saya sekolah di malam Pulang dari sekolah pun saya gunakan waktu saya untuk loper Dulu lagi tahun 80-an itu lagi ngetok namanya VCD Mungkin jamannya Mbak Endan belum ada itu VCD Terus sekarang namanya VCD VCD itu yang segi 4 detik itu Nah itu yang saya gunakan untuk ngeloper ke orang-orang Ngambil dari agentnya Sehingga saya menghasilkan uang Kemudian pada saat kuliah juga Kuliah masuk semester ke 5 Saya juga bekerja Kemudian saya juga pernah jadi asisten Sehingga saya mendapatkan pengelaman-pengelaman Jadi saya selalu mematarkan waktu ruang saya Untuk memang mencoba untuk masuk ke belajar Belajar bisnis kecil-kecilan Makanya ketika saya tamat kuliah 1988 di malam Saya kembali ke Pertianak Saya hanya sempat nganggur 2 minggu saja Karena ada loang kerja Saya mencoba untuk ngelamar Dari seratusan pelamar Yang tiga yang dikerima Salah satunya saya Karena masih tidak gampang ya Pak? Tidak gampang Karena itu perusahaan swasta Obat yang terbesar di Indonesia Untuk KBFAPA itu tidak mudah Dan mereka juga mengambil biskotes Semua tes-tes yang menurut saya Balang pertama saya alami Tapi karena mungkin pengalaman saya Sudah pernah bekerja dari kecil Sampai zaman saya kuliah Sehingga saya tidak mengalami Satu kesulitan yang begitu berarti Nah ketika saya sudah bekerja di KBFAPA Sebenarnya saya sudah membuka jalan Untuk menjadi salah satu calon pemimpin Di cabang Pertianak Karena sales managernya sudah membuka jalan kepada saya Tapi sekali lagi Gejolak jiwa muda saya itu Banyak sekali yang tidak bisa saya ekspresikan Pada saat saya bekerja di bawah Tekanan oleh pimpinan yang ada di cabang Pertianak Dan saya merasa bahwa It's okay Saya mungkin tidak cocok menjadi karyawan Sehingga saya harus berusaha Untuk menjadi pengusaha saya Mulai itulah pemikiran saya Untuk menjadi seorang entrepreneur Jadi gejolak jiwa ya Pak Ya Ini Bapak punya potensi yang lebih bisa dikembangkan Betul Ketika saya menjadi seorang pengusaha Daripada saya yang menjadi seorang karyawan Oke Pak Baik Tadi kan pindah ke Palembang Terus kemudian dengan kakaknya Dapat pinjaman Terus akhirnya Membangun La Express Bahari Nah di awal Pak Kan pasti bisnis kan tidak langsung besar ya Pasti kan spot Mulai dari sesuatu yang kecil Nah pasti kalau tahu nih Pak Prosesnya seperti apa sih Apakah langsung punya karyawan banyak Kemudian manajemennya seperti apa Terus kemudian Akuntingnya seperti apa Sistem-sistem yang ada di dalam perusahaan itu Itu seperti apa sih Pak Karena kan pasti banyak sekali teman-teman milenial yang baru memulai bisnisnya Dan ingin tahu bagaimana sih stepnya tentang kita memulai sebuah perusahaan Nah ini khusus di dunia pelayaran itu seperti apa Memang pada saat awalnya Jujur aja Karyawan saya waktu itu cuma dua orang Mengoperasikan satu kapal Jadi saya juga Menjadi akuntingnya Saya juga menjadi marketingnya Saya juga yang bagian ticketingnya Jadi Saya terjun di bidang kapal itu betul-betul juga baru belajar Hanya Hanya saya melihat Oh Cara mengoperasikan kapal seperti ini Ini boleh katakan Memang Kejolak Jiwa muda yang nekat gitu ya Nekat berani menginvestasi Dan Tidak pernah Ada rasa khawatir Untuk Untuk Gagal gitu ya Karena kita yakin dengan kerja keras Kita pasti bisa mendapatkan sesuatu Akhirnya Awalnya memang saya Setelah kapal perangkat Saya masih kembali ke kantor Saya masih bikin laporan keuangan sendiri Digating juga saya masih ngecek Karena karyawan saya sangat termatas Tetapi dengan berkembangannya waktu Ketika perusahaan mulai bergerak baik Itu saya akan mendapatkan karyawan Dan Tiga tahun pertama Itu kebanyakan memang Boleh katakan one man show Berarti semua saya banyak bergerak sendiri Karena keterbatasan tenaga kerja dan sebagainya Efisiensi Efisiensi Gaji dan sebagainya Nah ketika perusahaan sudah mulai maju Saya baru mulai menambah 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 karyawan Kemudian membuat divisi Ada divisi accounting Ada khusus orang accounting yang megang Kemudian ticketing Ada khusus bagian marketing Ada ticketing Ada operasional Nah divisi-divisi itu saya bentuk sendiri Dengan Dengan kondisi pada saat Saya melihat operasional perusahaan saya berjalan Jadi Saya boleh dikatakan Tidak ada yang ajarin saya Betul-betul otodidak Betul-betul otodidak Bergerak sendiri Berpikir sendiri Berdasarkan pengalaman-pengalaman Yang saya dapatkan selama saya Waktu SMA Waktu saya kuliah Waktu saya kerja yang singkat di Talbevarema Semuanya saya manfaatkan Dan saya Inisiatur sendiri untuk membentuk divisi-divisi itu Dan akhirnya memang Setelah terbentuk divisi Cara kerjanya sudah lebih berbeda Dan berarti Tidak lagi one man show Karena manajemen one man show itu sudah tidak baik Semua harus berjalanan sendiri Jadi memang capek Tidak ada istilah cuti Kemudian kapal usaha Pasang badan lain Ya Semuanya sendiri Nah setelah 3 tahun mulai berjalan Manajemen mulai saya susun Dan alhamdulillah Seperti sekarang sudah masuk ke tahun ke-30 ini Perusahaan sudah berjalan Semua dengan baik Semuanya Sekarang boleh dikatakan Saya sudah jauh lebih santai Dan next generation juga sudah saya siapin Dalam arti Perkembangan perusahaan Memang seperti itu Semuanya Harus dijalankan dengan Komitmen yang tinggi Kepada satu usaha Ketika kita merasa Usaha itu akan menghasilkan Walaupun Kita perlu waktu bertahun-tahun Sekarang saya melihat Anak-anak muda sekarang Anak milenian Lebih banyak Yang mempunyai Keinginan instan Waktu singkat sudah harus Menjadi orang kaya Oh Nonsense Tidak bisa seperti ini Bapak takes 30 years 30 tahun Bukan waktu yang pendek Seusia saya Pak Saya 32 tahun Bapak 30 tahun Pak Komin Saya dengar Pak Komin Sampai nyelem ke dalam Di bawah kapal Pak Komin pernah lakukan Itu benar Pak Betul Bahkan Saya pernah hampir mati Di bawah akhir itu Saya pernah lakukan Waktu di awal-awal Oh iya Karena Saya dulu Adalah salah satu orang Yang pemberani Yang tidurnya Pengusaha yang tidurnya Di Pelabuhan Bumbaru Jadi disitu Sekarang masih ada Kursi yang tempat saya tidur Kursi dari kayu Jadi kalau ketika kapal itu Sudah rusak Kemudian saya mesti Menunggu kapal tiba Kadang-kadang sampai malam Kadang sampai subuh Saya mesti tidur Di pelabuhan Supaya saya tidak balik Kemudian kapal tiba Kita biasanya Sering kejadian adalah Sungai Musi ini Banyak kayu Sehingga kapal itu Sering kena di baling-baling Kalau baling-baling sudah kena Kapal tidak bisa operasi Karena goyang Kita mesti cabut Dan kita tidak mungkin Naik dog Karena biaya Saya nyelam Nyelam ke bawah Sama ABK Kalau saya sudah terjun Otomatis ABK akan terjun Kalau saya tidak terjun ABK nya biasanya malas Begitu Bosnya sudah terjun Pasukan otomatis Akan ikut berjun Karena leader itu Memberi contoh Ya Karena saya belajar ilmu Mencabut kipas itu Di Malaysia Waktu saya bikin kapal Jadi saya belajar Cabut Kebetulan memang saya jago Nyelam juga Dan kita kerjakan bersama Biasanya butuh beberapa jam Kadang-kadang bisa sampai Kalau malam Kalau kerjanya berat Kadang-kadang sampai subuh Jam 4 Itu harus berendam Jadi badan sudah kembang Semuanya Tapi it's okay Itu adalah satu pengalaman Dalam arti ABK saya Staff saya di lapangan Itu tidak bisa membuangkan saya Tapi Bapak tahu prosesnya Semua Semuanya Saya ikuti Dan saya jalankan Jadi bukan hanya Perintah di atas Di atas Di atas Di darat saja Di atas kapal Memerintahkan mereka bekerja Tapi saya sendiri juga Terjun memberikan contoh Pak Kermin Tahu setiap proses Tahu setiap detail pekerjaan Jadi Kalau ABK Atau staff yang bilang Pak ada masalah Jadi Bapak mengerti Kabelnya ada di mana Itu yang mengerti Pak Tadi Bapak ada bilang Tidur di Bom Baru Gitu kan Bom Baru ini kan Apalagi jaman Tahun 90 Itu kan Bayerah Texas Dan terkenal sekali Dengan kriminalnya Dulu Palembang saat ini Sudah sangat aman Tipsnya Atau Ini kan challenging sekali ya Pak Gimana sih Bapak menghadapi Mereka Para preman Mereka yang merasa Bapak kan Oh orang baru disini masuk Terus bisnis disini Nah gimana sih Pak Mau menghadapi itu Challenging sekali Ini memang Satu ilmu yang tidak ada Di sekolah Itu dia pun tidak ada Ilmu menudukan preman itu Memang tidak ada Tapi kebetulan Memang di Jawa Dulu saya di Malang Saya suka berdaul Sama teman-teman Tanpa batas Maksud juga Teman-teman yang Dianggap preman Saya sudah pernah berdaul Sehingga saya tahu Jiwa mereka seperti apa Bom baru tahun 90 itu Jujur aja Enggak ada satupun Orang Tionghoa berani Masuk ke situ Karena keluarnya biasanya Bagar doang jam itu Habisi peredari mereka Tingkat Kriminalitasnya Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi sekali Tapi Alhamdulillah Karena kemodal nekat saya Dan keberanian saya Hanya dalam waktu Singkat 2 tahun saja Bom baru Saya ingin jadi aman Orang bertanya Kenapa Dulu Bom baru tahun 90 adalah Salah satu Dermaga atau Pelabuhan di Indonesia Tidak teraman Nomor 2 Nomor 1 di Tanjubri Nomor 2 di Bom baru Oke Dan itu membuat orang itu Menjadi Dengar aja Udah bulu-bulunya Udah berdiri Legend sekali itu Pak Ya legend sekali Hanya dalam 2 tahun Saya bisa bikin Bom baru Menjadi tenang Menjadi salah satu Pelabuhan teraman di Indonesia Dan ini memang diakui Diakui semua Sama pejabat-pejabat Pelabuhan yang ada Sama kepolisian Sama diskub Sama Teman-teman pelaku bisnis Karena saya begini Saya punya ilmu adalah Merangkul mereka Jadi saya Saya cari dulu Siapa sih Kepala sukunya Di antara mereka Yang tahu Ada 3 atau 4 orang Saya kumpulkan Saya ajak mereka Bicara dari hati-hati Kemudian Saya katakan Mohon maaf Ini Bang Yang disebut Pereman adalah Orang yang tidak Punya pekerjaan Orang yang Pray Orang yang tidak Makan Pereman kan Isilahnya Tidak makan Karena tidak makan Dia ya Dengan segala macam Cara bagaimana Bisa makan Jadi kejahatan Mereka lakukan Ketika saya ajak Mereka bicara Kemudian Saya sampaikan Oke Anda punya pasukan berapa Ada 30 orang Oke Saya 30 orang itu Saya akan gaji mereka semua Plus Kalian orang 4 Yang berbeda dengan mereka Targetnya 1 Mereka semua Harus menggunakan seragam TKBM Namanya Tenaga Kerja Bongkar Muat Mereka akan saya bekerjakan Dan semua penumpang yang naik Perkorang saya akan bayar Seribu rupiah Dan turun dari mentok punya Juga akan saya bayar Seribu rupiah Tugasnya mereka Tugasnya mereka Saya berdayakan mereka Mereka bukan hanya duduk Tapi mereka harus bekerja Mereka harus angkat Barang penumpang Dikasih dan berbagasi Dan dibawa ke Atas kapal Tidak boleh ada Barang penumpang yang hilang Apabila ada yang hilang Mereka sepotong Dari gaji Apabila mereka Ada yang berbuat kriminal Mereka kandung corek Dari situ Jadi Saya akan membayar Gaji mereka Dan waktu itu Termasuk Luang yang besar Karena mereka kerjanya Cuma pagi Satu jam Siangnya setengah jam Zaman itu berapa? Berapa rupiah? Saya waktu itu Satu bulan Saya sudah bayar mereka Sekitar 14-16 juta Tahun 90? Tahun 91-92 Akhirnya Mereka merasa Ternyata mereka Diberdayakan Bukan mereka Mau disingkirkan Awalnya mereka pikir Saya mau menyingkirkan dia Sehingga Saya sempat dikepung Melihat 40 pereman Di satu ruangan Yang tiga kali empat Di luarnya Bawa parang Bawa pisau Saya hanya baca Bismillah Kalau memang saya harus Selesai disini Selesai disitu Wah banyak sekali Di dukanya Tapi karena Tuhan masih Melindungi saya Dan memang saya punya Niat yang baik Sehingga saya melampu mereka Dan ketika mereka Mengerti Oh ternyata mereka Diberdayakan Alhamdulillah Mereka menurut Menurut Saya pekerjakan mereka Kemudian Sampai sekarang TKBM yang saya bentuk Masih ada Yang senior masih ada Sudah ganti ke anaknya Dan ganti ke ponanya Tapi yang jelas Bom baru sekarang Merupakan salah satu Pelabuhan yang paling aman Di Indonesia Wah luar biasa Nah ini salah satu tokoh Yang berjasa Itu adalah Pak Kurmin Di tahun 1991 Bisa menerbitkan Mereka Yang selama ini Kerja Mereka 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 Pak Tadi Kalau saya Dapat tektik Setiap kali Bapak memulai Itu artinya Banyak sekali Pelajaran Ada Belajar Kemudian Ada ketemu Batu-batu Berharga Tersandungan Artinya Tuhan Tuhan Gimana Supaya Mental itu Terbentuk Sebagai pengusaha Sebagai pengusaha Newbie Agar Kita Sebagai pengusaha Mudah Lebih Tuck Gak gampang menyerah, ketika ditolak, ketika ada musibak, ketika ada batu-batu, gak jalan. Seperti apa sih biar kita mentalnya lebih kuat seperti itu? Menurut saya anak muda sekarang itu yang paling penting ketika kita mau usaha untuk memulai satu bisnis. Konsisten dan komitmen di diri kita dulu sendiri. Ketika kita mau memulai satu usaha, kita tidak punya konsistensi, kita tidak punya komitmen yang kuat. Tidak akan bisa membangun satu perusahaan itu ke arah yang lebih baik. Bagi saya sekarang bisnisnya punya satu motto, bisnis adalah komitmen. Komitmen adalah bisnis. Kalau kita tidak komit, kita tidak usah bisnis. Demikian juga ketika saya tidak komit, kita tidak usah bisnis sama saya. Nah inilah yang menurut saya sekarang anak muda sekarang ini yang kurang berarahnya ke situ. Mereka selalu gak mau cepat-cepat instan dan sebagainya sehingga kadang-kadang mereka menghalalkan segala macam cara untuk bisa berhasil. Yang penting menunjukkan bahwa oh inilah saya mampu. Tapi proses itu biasanya akan merugikan. Saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Ketika saya mau mulai bisnis, saya selalu mempikir bagaimana menghalalkan segala macam cara untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Tetapi setelah saya merasakan itu, saya tidak mendapat satu kebahagiaan dalam berbisnis. Dalam arti saya berpikir bahwa cara seperti ini hanya cara instan yang jangka pendek. Kita tidak bisa menghasilkan satu jangka panjang untuk melalui perusahaan dengan baik. Sehingga saya merupakan. Yang paling penting adalah sistem manajemen di perusahaan diperlaiki. Di perkuat dengan segala macam subscribe yang ada. SDM nya masih ditingkatkan. Hubungan keluar juga harus dijalankan dengan baik. Kita harus mencari network yang baik. Menjaga pelanggan kita. Dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Itulah kunci supaya kita bisa mendapatkan satu hasil kedepan yang lebih baik. Mental juga. Mental juga harus dijaga ya Pak. Saya dengar Bapak kan paling anti tentang keuangan. Jadi Bapak itu sangat terkenal dengan orang yang sangat berkomitmen. Ketika Bapak bilang A, ya A. Terus kemudian tentang pembayaran. Koneksi ke bank, kemudian ke relasi, bisnis. Pak Kurmin, seberapa pentingkah sih tentang keuangan ini? Tentang komitmen tentang sebuah janji pembayaran. Ketika kita cacat. Itu seberapa penting sih buat Pak Kurmin dalam menjalani bisnis? Dan apa impactnya kalau kita sederah janji seperti itu? Memang tidak salah. Di Palembang saya termasuk salah satu pengusaha yang sangat saklah masalah keruangan. 29 tahun bahkan jalan 30 tahun ini. Di perusahaan saya yang saya bangun tidak pernah cacat masalah keruangan. Bagi saya, justru masalah keruangan itu dalam nomor satu. Karena fondasi daripada satu perusahaan itu adalah keruangan. Sama dengan seperti kita menanam satu pohon. Pohon itu bisa berkembang dengan paper buah dan bisa kita dipati adalah dari akar yang sehat. Akar itu kalau di perusahaan sama dengan keuangan. Jadi ketika keuangan itu sehat, perusahaan itu pasti akan berkembang dengan baik. Sama dengan pohon ketika akarnya sehat, dia pasti akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, di dalam satu bisnis saya memang sangat saklah sekali. Terutama masalah keruangan. Kalau saya sudah janji A, saya harus jalan dengan A walaupun saya rugi. Kalau saya sudah mengatakan saya juga cek bayar jatuh tempo, saya tidak boleh menunda sedetikpun. Dalam arti itu adalah komitmen bisnis yang menjadi ciri khas daripada masing-masing pun usaha. Ketika kita mencoba menciderai yang namanya janji terutama masalah keruangan, saat itulah kita mulai jatuh. Itu prinsip saya. Jadi ketika di Palembang, siapapun tidak akan berani berbicara bahwa, Oh iya Pak Kulmin atau perusahaan saya berespa hari, ada pernah hutang saya tidak bayar, ada pernah buka giro saya kosong. Mau go silahkan datang aja ke saya, bisa membuktikan saya ganti 100 kali lipat. Itu komitmen, bukan saya menomongkan diri, bukan. Tapi siapapun yang berusaha keuangan, berusaha bisnis sama saya, dijamin semuanya berjalan sesuai dengan komitmen yang ada. Dan menurut saya itulah ciri khas pengusaha yang sangat penting untuk menjadi satu fondasi memajukan perusahaan. Oke, Pak kan kalau kita memending pembayaran kan untung dong. Maksudnya ada, oke nanti ya, oke kalau misalnya pembayaran Bapak harus bayar alat-alat untuk pembuatan kapal kan em-em-an tuh. Wah kan itu bunganya lumayan gitu, kenapa sih kok Pak Kulmin kok sangat memegang komitmen itu untuk sakon. Jangan, ini bagian orang harus dibayar hari ini ya hari ini gitu. Ya sekali lagi saya kembalikan bahwa bisnis adalah komitmen. Ketika orang itu komitmen memberikan kepada kita misalnya dia bilang, oke Pak Kulmin saya kasih time untuk bayarnya satu bulan. Ya kita sebenarnya satu bulan. Sebelum satu bulan jaduh tempoh, kita sudah harus bayar. Tapi ketika dia mengatakan bahwa, Pak ini harus cash, ya kita harus cash. Dalam arti, itulah kembali lagi pada bahwa itu komitmen. Saya, perusahaan saya banyak perusahaan dengan perusahaan-perusahaan asing, terutama yang di Singapura. Singapura itu... Jadi apa Pak, on the bills perang? Ya, kebutuhan-kebuatan kapal, kita bangun kapal itu di Tanjung Penang itu boleh diakan 95% produknya semua kita beli dari luar negeri. Nah, Singapura itu mereka orang-orang bisnis yang saklak juga. Ketika kita sudah satu kali cindera, mereka tidak akan bersesana kita. Dan Alhamdulillah selama ini kita berusaha sama mereka, justru mereka lah yang menunda menagi kepada saya. Ketika kita sudah range misalnya, kita belanja barang itu 1 juta dolar, kita mesti bayar 2 minggu barang tiba, kita order OK sign kontrak, kita bayar 50%. Barang tiba, 2 minggu setelah dicek tidak ada lagi return, kita akan melunasin yang sisa 50%. Tapi justru faktanya, selama puluhan tahun ini saya berurusan sama orang-orang Singapura, justru terbalik. Ketika saya sudah bayar dia 50% selesai, dokternya tiba, saya yang menagi kepada mereka. Eh, outstanding kemarin yang setelah ada pengurangan, mana? Saya mau bayar, saya mau dunasin. Apa jawaban mereka? Gak apa-apa, minggu depan saja masih sibuk. Jadi terbalik gitu, jadi terbalik. Jadi bukannya saya ditagi. Bukannya saya masih berapa gitu ya? Jadi bukannya saya ini. Ditagi. Ya, bukan saya ditagi, tapi saya yang menagi. Eh, mana ini kok? Tagihan yang selanjutnya untuk pengurusan itu belum diberikan. Jadi saking percaya mereka kepada perusahaan saya, sehingga nama perusahaan kami baik di Matam, Tanjung Binan, Singapura, Alhamdulillah. Sampai sekarang berikutnya. Terima kasih. 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 Saya kepada rekanan saya, termasuk seperti income reality punya Mbak Endang. Memang seperti itulah cidika saya. Saya tidak mau ditagi orang itu prinsipnya. Kalau saya tahu saya punya hutang, saya akan bayar duluan sebelum ditagi. Jadi saya tahu itu menjadi hak daripada agent. Biasanya tidak akan menunda ketika semua permasalahan sudah selesai. Transaksi sudah selesai, tidak ada lagi tanggung jawab daripada agent, saatnya mereka menerima hak mereka. Jadi bagi saya hak dan kewajiban itu harus selimbang. Jadi hak mereka menerima, kewajiban mereka adalah nge-range supaya properti terjadi transaksi ini semua berjalan dengan baik. Itu komitmen. Terima kasih. Jadi kami sangat menghargai itu, appreciate karena klien yang begitu cepatnya bayar komisi. Nah Pak, bicara tentang SDM. Ya kan saya dengar juga kayak Mbak Nana, saya kenal dulu dari zaman saya belum nikah sampai saya anaknya dua. Terus dulu menurut Bapak kan Mbak Nana di sini sebelum menikah juga. Ya betul. Nah Mbak Nana di sini sampai hari ini masih ada di sini. Kemudian juga kita cerita kayak Pak Herman juga di sini juga mungkin sudah bukan itu kan satu-dua tahun lagi. Gimana sih Pak, tipsnya kok karyawan itu bisa sangat loyal, kok bisa sangat bertahan di perusahaannya Bapak. Apa yang membuat mereka itu willing untuk kerja untuk Bapak dan begitu setianya? Pertama-tama hargailah hasil kerja mereka. Oke. Tugas daripada pimpinan adalah merangkul semua karyawan karena mereka ujung topak. Kemudian harus memberikan mereka arahan-arahan. Harus mengajar ke mereka mana yang ketika mereka salah. Harus ditegur bahkan dimarahi apabila memang mereka sudah keluar dari para jalur. Semua tujuan itu adalah untuk membina mereka punya watak. Membangun mereka punya chemistry kepada perusahaan agar mereka mencintai perusahaan. Itu yang penting. Seperti dari Mbak En mengatakan, Mbak Nana itu sudah ikut saya 29 tahun. Seusia perusahaan ini Pak? Seusia perusahaan ini dari awal dan dia posisinya kasir dari dulu sampai sekarang kasir. Kemudian kita lihat Pak Haji Herman Bikri. Dia ikut saya dulu S1, saya sudah S3. Sudah dokter. Kemudian dia di accounting. Berapa tahun Pak Herman? 23 tahun Pak Herman. Jadi contoh dua karyawan saya ini saja. Mereka kadang-kadang jujur saja nih Mbak Ennya. Biasanya mohon maaf ini perusahaan yang dimiliki oleh orang Tiongloa. Biasanya accountingnya kasirnya biasanya orang Tiongloa. Harus Tiongloa. Ya mostly begitu ya Pak. Biasanya begitu. Tapi saya tunjukkan bahwa tidak seperti itu. Buktinya anak-anak 29 tahun di perusahaan saya sebagai kasir dia tidak pernah terkeser. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya kasus sedikit pun masalah keuangan. Clear ya Pak? Clear sama sekali. Kemudian kalau masalah jilbab itu adalah masalah kepercayaannya. Tidak pernah ada larangan dari perusahaan saya. Ketika mereka merasa nyaman saya masih pakai jilbab ya munggu silahkan. Ketika ada juga karyawan yang merasa bahwa dia tidak perlu pakai jilbab ya munggu. Karena itu juga masalah agama masing-masing. Bagi saya yang penting adalah peningkatan SDM mereka itu dari hari ke hari harus di range oleh seorang pemimpin. Seorang pimpinan. Agar memang mereka bisa mendapatkan hal-hal yang selama ini Mereka memang tidak dapat gitu. Pak Herman mungkin dia jago di dalam membuat laporan keuangan, cash flow, laba rugi dan sebagainya. Tapi belum tentu dia mampu range keuangan secara total. Artinya itu harus diambil alih oleh saya tidak boleh diberikan kepada dia karena kalau itu diberikan dia tidak akan mampu menghadapi sana. Disitulah kepintaran dan kejilin daripada seorang pemimpin melihat kemampuan SDM masing-masing staff itu seperti apa. Jadi leadership itu juga seni ya Pak. Yang melihat celah-celah yang dimana tidak bisa di handle oleh temennya Bapak. Terus kemudian bicara tentang bagaimana sih membuat mereka loyal tadi Pak. Dikasih training ke, dikasih gift, dikasih gimmick-gimmick yang banyak, Pak. Apa sih Pak giftnya? Salah satunya adalah kebetulan perusahaan saya ini staff saya boleh katakan 98% muslim. Saya sangat toleransi terhadap agama. Karena mereka akan merasa nyambat ketika pemimpin mereka menghargai ketercayaan mereka. Kepada karyawan-karyawan yang teladan, yang baik dan sebagainya kita selalu melakukan reward. Dan kepada karyawan teladan yang terpilih biasanya kita berikan mereka haji gratis. Yang dulu bisa kami lakukan, tetapi sangat disayangkan sekarang tidak bisa dilakukan. Karena pendaftaran untuk bisa ikut haji itu sampai 15-20 tahun dunia. Lama sekali ya Pak. Lama sekali ya Pak. Lama sekali ya. Ini justru membuat mereka jadi stres menunggu nya gitu. Ya paling kita berikan mereka unung ya kan. Disinilah chemistry antara pimpinan dengan perusahaan dengan karyawan itu dibentuk gitu. Sehingga mereka merasa nyaman bahwa ketika bekerja di Ekspres Bahari dengan Pak Umin, prinsipnya motonya cuma satu. Enggak usah neko-neko. On the track ya Pak. Ya on the track. Ketika mereka tidak neko-neko, mereka akan lama bisa kerja di perusahaan saya. Tapi kalau mereka neko-neko itu hitungan waktu pasti otomatis akan tersinjurkan. Dan selain itu saya juga memberikan perhatian kepada anak-anak karyawan. Itu yang penting. Apakah sekolahnya kan? Ya betul. Dari pendidikan. Karena sebagai pengusaha kita punya kewajiban yang tidak tertulis. Di mana kita punya satu kewajiban moral untuk bisa meningkatkan semutu pendidikan anak-anak ke depannya. Saya mengambil itu di mana semua karyawan saya yang anak-anaknya ranking 1 sampai 5 kita kasih beasiswa. Kemudian ranking 6 sampai ranking 10 juga dapat beasiswa. Beasiswa tahap kedua. Jadi tahapan yang pertama adalah ranking 1 sampai 5 mereka dapatkan angka lebih baik. Tahap yang kedua adalah angka yang dibawa daripada tahap 1. Tujuannya adalah apa? Agar anak-anak daripada karyawan saya di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan pendidikan yang naik. Itu satu. Kemudian kedua. Konsekuensinya ada secara moral kepada orang tua yang anak-anaknya menerima beasiswa. Yaitu orang tua salah utama adalah orang tuanya tidak boleh menerima surat peringatan. Oke. Kalau orang tuanya mendapat surat peringatan ketika beasiswa itu berjalan, beasiswa itu akan berhenti untuk semester berikutnya. Dan ini akan menjadi pertanyaan anak-anak. Karena uang beasiswa itu bukan dikirim ke rekening orang tua tapi langsung harus rekening ke rekening anak. Dia tiap bulan dia akan melihat uangnya akan tertambah. Ketika uang itu tidak tertambah pasti akan tanya kepada orang tuanya. Bapak ini kenapa uang beasiswa tidak masuk? Nah orang tuanya yang akan berat sekali memberikan penjelasan sehingga Ada rapat merah. Iya. Sehingga ketika bapaknya mendapat rapat merah anaknya tidak dapat beasiswa. Dan Alhamdulillah saya melihat dari sekian puluh anak yang kami biayai di perusahaan rata-rata orang tuanya memang tidak bermasalah ketika mereka bekerja. Karena mereka juga mempertahankan supaya anaknya tidak bisa dapat beasiswa. Nah itu salah satu yang mungkin membuat karyawan saya menjadi nyaman ketika ikut di perusahaan saya. Luar biasa. Dikasih beasiswa pak. Sudah berapa tahun itu pak jalan program biasa siswa? Program biasa siswa sudah sekitar 8 atau 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Karena kalau dulu kita cerita kan bapak bilang dulu ada yang dikasih motor. Cuma mungkin kalau sekarang motor kan sudah begitu gampang. Sekarang kita berikan mereka tunjangan hari tua namanya TCH. Jadi setiap karyawan semuanya dapat hak. Jadi setiap bulan itu dana itu mereka langsung diberikan oleh perusahaan. Langsung dimasukin ke bank. kita kerjasama Bank Banki, itu dikelola oleh Bank Banki dana mereka. Oh, jadi dimasukkan sejenis unit link atau venture-term? Ya, sejenis itulah. Sehingga ketika nanti mereka... Tapi ada syaratnya juga, syaratnya ketika mereka ingin mengundurkan diri dari pulsa, mereka harus ikuti SOP. Breaknya di mana, posisi rangkanya gitu. Mereka tidak boleh tiba-tiba dan sebagainya. Kalau mereka melakukan itu di luar dari SOP, mereka akan kehilangan. Jadi memang kita masuknya baik-baik, keluarnya juga harus baik-baik. Kalau mereka yang mohon maaf dipecat dengan Dino Hormat itu otomatis sedihannya akan hilang. Dananya sendiri ini posnya Bapak ini keluarkan khusus memang untuk dari divisi HMD untuk memaintain ini ya Pak? Ya, betul. Baik, abang sekali programnya. Luar biasa pantes semua karyawannya loyal sampai sekian puluh tahun ini terjauh. Nah Pak, saya dengar kan Bapak ada ekspansi juga ke bisnis yang lain. Seperti ada bisnis bengkel, terus kemudian ada bisnis entertainment. Saya mau tahu seberapa lama sih atau di tahun keberapa sih Pak Purmin itu memulai ekspansi di bisnis yang lain. Ini karena nanti kaitannya dengan fokus ke sebuah bisnis gitu Pak. Saya konsentrasi dan komitmen dengan bisnis saya itu 25 tahun di Ekpres Bahari. Artinya selama 25 tahun saya tidak pernah melakukan ekspansi ke bisnis yang di luar daripada pelayaran. 15 tahun yang lalu saya mengadakan ekspansi, saya bikin galangan kapal di Tanjung Pinang. Kita bicara tentang masalah perusahaan. Jadi saya konsentrasi dan komitmen di perusahaan saya itu 25 tahun. Dalam arti 25 tahun itu saya betul-betul mengembangkan perusahaan saya. Nah ketika 25 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Dalam arti semua manajemen sistem segala macam sudah berjalan yang baik. Baru saya ekspansi ke bidang yang di luar daripada pelayaran. Itu pun bukan ekspansi perusahaan tapi ekspansi pribadi juga. Oke. Saya merasa bahwa saya perlu memberikan satu masa depan yang baik buat anak saya. Saya bangunkanlah satu bengkel yang namanya Pistong di Simpang Bandara. Tujuannya adalah dia bisa mengimplementasikan ilmu yang dia dapatkan pada saat dia kuliah. Ya memang anak-anak sekarang ya seperti itu bayang enak. Ketika orang tuanya ada diluangunin usaha. Lahirnya udah di Nampanpas ya Pak. Ya kalau kita sekarang kan kita harus berusaha semuanya. Tapi it's okay. Dalam arti memang itu tanggung jawab soal itu. Nah Pak ini balik lagi nih. Mesej penting. Pointer yang nanti tolong Bapak kasih penekanan di sini. Tadi saya menangkap kalau Steven ya anaknya Bapak. Steven anaknya Bapak insat lagi cewek. Ada Monika Lavender. Mereka kan udah di generasi yang enak nih. Bapaknya kaya ya kan. Bisnis dibangunin. Lahir udah di Nampanmas. Kalau kayak Pak Lumin kan dulu startnya dari nol. Maksudnya dari keluarga yang pas-pas sama gitu. Nah daya ungkitnya itu seperti apa Pak. Apakah anak muda yang tidak lahir dari keluarga kaya itu harus minder. Atau harus dilawan gitu loh. Harus cari sesuatu dobrakan untuk bisa hidup lebih baik seperti itu. Nah justru menurut saya secara pribadi. Ya. Jujur aja. Justru anak-anak daripada bapaknya yang kaya raya. Kadang-kadang tidak menghasilkan anak yang bisa mengikuti jejak bapaknya. Karena seperti kata Mbak Indang. Lahir sudah di tampar emas. Lahir sudah di ruangan AC. Tidak pernah merasakan kesukaan. Nyalam ke apa? Ke laut ya Pak. Nyalam air dan sebagainya. Tetapi kondisi zaman sekarang memang kita harus harus akui memang berbeda. Dalam artinya kita harus bisa menerimalah. Sehingga bagaimana kita ngerace anak kita. Supaya nanti dia bisa mendapatkan satu ilmu yang baik. Ilmu bisnis yang baik. Bagaimana mempunyai komitmen dan konsistensi di dalam bisnis yang baik. Sehingga dia akan lebih maju daripada kita orang tuanya. Dan trik-tik inilah tips-tips. Ini yang memang menjadi rutinitas daripada orang tua, daripada saya. Saya punya waktu untuk anak saya seperti Steven. Dia punya satu kewajiban. Satu minggu mesti satu kali dia menghadap saya untuk bicara, ngobrol. Masalah terkembangan perusahaan. Dan itu yang saya ren kasih dia supaya... Coaching ya Pak? Mentoring gitu Pak? Iya. Saya biasa mementor orang lain. Jadi saya juga harusnya mementor anak saya. Jadi saya memang kasih dia waktu. Biasanya Sabtu agak santai dia akan datang menghadap saya. Minimal satu jam kita akan duduk ngobrol. Ini yang saya bedakan. Bahwa bicara masalah bisnis, dia harus ke kantor. Dia tidak boleh bicara di rumah. Oke. Saya selalu membatasi ketika sudah sampai di rumah. Dia adalah anak saya. Oke. Di meja makan saya tidak boleh bicara masalah bisnis. Supaya dia tidak merasa bahwa di rumah pun dia akan ditanyain yang macam-macam. Ya, pressure ya Pak ya. Pressure dan sebagainya. Tapi bicara bisnis, dia harus ke kantor. Di rumah dia anak saya. Selama jam kantor dia staff saya. Nah inilah yang saya selalu tekankan. Jadi dia kalau di jam kantor dia panggil saya Pak. Dia panggil saya Pak. Tapi kalau di rumah dia panggil saya Pak. Beda. Ada hurufan dengan tidak hurufannya. Nah inilah profesionalisme yang coba saya tarangkan karena saya. Jadi Bapak juga sebagai mentor yang baik untuk anak kandung. Sebagai mentor untuk yang lain. Karena saya salah satu meritingnya Bapak ya. Nah Pak tadi sudah bicara anak. Bicara tentang SDM. Bicara tentang komitmen. Saya mau tahu nih. Di range waktu 29 tahun ini. Bapak tadi bicara karyawan. Karyawan nya ada berapa sih Pak? Terus kapalnya ada berapa sih? Di mana aja gitu kan? Jadi ini juga akan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Biar tahu lah selama 30 tahun itu apa saja. Dan step-stepnya seperti apa? Armada saya sih sudah puluhan unit ya. Puluhan unit. Kemudian sudah berlayak dari Sabang sampai Norge. Ada dari Nia sampai Pulau Rote. Aceh juga ada Pak ya? Aceh juga ada. Luar biasa. Pulau Jawa, NTT dan sebagainya. Kemudian karyawan saya kurang lebih sekitar 500. Tersebar ya? Tersebar di seluruh cabang yang ada di Sabang. Termasuk ABK juga Pak ya? Termasuk ABK ya. Darat dan laut ya. Darat dan laut. Seperti itu. Karena di satu cabang itu tidak terlalu banyak. Kalau satu kapal. Satu kapal di 10 orang. Berada sekiri kanan 12. Palingnya 22. Sekarang 20 orang. Satu kapal ya Pak? Ya. Kita kapal pun spesialis. Pak Turbin juga ada bangun kapal kan ya? Bangun kapal yang dijual di Tanjung Plinah ya? Satu bulan bisa bangun kapal? Berapa kapal Pak? Kapal tidak bisa dibangun. Oh, tidak bisa satu bulan ya? Salah. Kapal dibangun kurang lebih 10 bulan sampai 12 bulan baru bisa selesai. Satu bulan. Jadi satu tahun satu kapal ya Pak? Biasanya dua kita bangun. Satu tahun berapa Pak? Kalau ada yang beli ya kita jual. Kalau tidak ada kita pakai sendiri. Satu kapal berapa sih Pak kalau beli? Ya lumayan lah. Kita mau tahu kurang lebih gambarannya berapa. Kita tidak tanya HPP nya Pak. Ya. Yang jelas kapalnya itu pasti puluhan miliar. Oh oke. Puluhan miliar ya Pak. Luar biasa. Pak tadi balik lagi ke modal. Kalau yang tadi lahirnya kan sebagai anaknya orang kaya nih. Lahirnya udah di Nampan Mas. Ada lagi yang mungkin pas-pasan seperti saya. Seperti Pak Pak Minjaman dulu. Finch nya bagaimana sih Pak? Untuk mengalokasikan modal yang minim itu. Atau bahkan mungkin modalnya dari investor. Nah bagaimana sih agar itu tetap efisien. Agar bisnis tetap jalan. Apa di awal itu sudah boleh foya-foya. Atau di awal itu harus jaga betul-betul keuangan type. Pencangan ikat pinggang. Nah gimana sih Pak? Efisiensi menurut saya pada saat kita pertama kali membangun satu usaha itu penting. Seperti ketika saya membangun perusaha pertama. Saya tidak menerima banyak karyawan. Saya menerima cukup 1-2 karyawan. Dan saya juga sendiri harus menjadi seorang karyawan dan seorang pemimpin. Dalam arti saya harus bisa mengerjakan semuanya. Jadi menurut saya satu perusahaan yang bisa maju, bisa berkembang. Itu juga sangat penting nge-range daripada namanya keuangan. Keuangan itu ketika kita bisa range dengan baik, kemudian pekerjaan kita bisa range dengan baik. Kemudian pendapat-pendapat karyawan, manajemen dan sebagainya semua bisa range dengan baik. Itu saya rasa secara perlahan dan perusahaan itu pasti akan maju. Jadi jangan kita baru saja maju sedikit. Dapat untuk bikin. Dapat sesuatu yang misalnya ini kita pakai 70%-80%. Kami kebetulan orang-orang Tionghoa itu dari zaman nenek moyang dulu sudah diajarin. Bahwa ketika kita dapat 10, kita gunakan hanya 2. Yang disimpan adalah 8. Jangan kita menggunakan 8, nyimpannya 2. Simpan dulu ya Pak, 8. Simpan 8 baru boleh pakai 2. Makanya ketika waktu dulu saya pertama kali mulai berusaha, 10 tahun saya tidak pernah masuk restoran. 10 tahun saya tidak pernah makan di restoran. Sebentar kalau sekarang setiap hari makan enak ya Pak. Jadi kalau ada teman saya yang bilang nanti malam saya diundang makan, saya bukan main sebenarnya dan cepat-cepat waktunya minta. Kalau siap itu bisa-bisa diropa jamnya biar cepat nyampe. Kenapa? Memang saya ngirit gitu. Saya ngirit, saya simpan. Lebih baik saya tidak menggunakan uang yang tidak pada tempatnya. Sekarang justru saya lihat orang-orang sekarang gitu. Bagi anak-anak muda begitu dapat uang sekian dia sudah habis-habisnya sekian. Dia bilang gampang besok cari lagi. Nah ini yang salah menurut saya. Harus ada pengorban dulu. Jangan menikmati dulu apa yang kita kerjakan dalam waktu singkat. Tapi nikmatinya nanti. Ketika kita sudah berhasil suatu saat, nikmat itu akan datang sendiri, tidak perlu kita cari. Jadi kalau kita dapatnya 10, simpanlah 8. Gunakanlah 2 dengan sebagaimana mestinya. Itu pun 2 pun digunakannya sebagaimana mestinya. Bukan dibuang begitu saja. Karena 20% itu juga tidak mudah kita mendapatkannya. Kenapa Pak tidak boleh koya-koya di awal memulai bisnis? Kan ya sudah kita mau menikmati hasil. Kenapa sih tidak boleh koya-koya di awal? Tidak ada yang salah. Apakah untuk menjaga nafas atau bagaimana sih Pak? Tidak ada yang salah untuk menikmati satu keberhasilan. Tapi menurut saya kalau ketika kita baru berusaha kemudian berhasil dan langsung kita nikmati. Itu belum saatnya menurut saya. Menikmati sewaktu seperti saya. Sudah kumpul habis sekali Pak ya. Seperti saya saja 10 tahun saya berkorban, saya tidak pernah makan di restoran. Bagi saya fine-fine saja. Water bagi saya juga koki. Yang penting makanannya bersih. Daripada kita yang koya-foya, mendingan kita intensasikan ke yang lain sehingga perusahaan kita lebih berkembang. Nah pengaturan keuangan inilah kunci kesuksesan daripada seorang pengusaha. Kadang-kadang pengusaha itu jangan besar-besar daripada tiang. Hasilnya 10, habisnya 8. Sisa 2. Besok butuh 3, minus 1 sudah. Nah itu kuncinya. Kita dapat 10, kita habisin 8. Sisanya 2. Besok kita butuh 3 atau 4. Artinya kita minus sudah. Minus artinya kita yang akan datang. Kita harus cari lebih besar untuk menurut minus. Nah kenapa? Kita tidak plus saja sehingga kita bisa mengembangkan perusahaan. Jadi saran saya kepada anak-anak muda sekarang. Kerja keras dulu yang penting. Kerja keras menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat bagi perusahaan kita. Bagi kehidupan kita yang akan datang. Kenikmatan itu pasti akan datang ketika kita sudah sukses. Jadi jangan sedikit sukses sudah menunjukkan diri hebat. Kemudian pakaian sudah parlente. Mobil sudah mewah. Tapi semuanya kredit. Tapi begitu jatuh. Itu tidak akan bisa bangun lagi. Dan sangat sulit untuk bisa maju lagi. Jadi sudah lah. Lebih baik bersakit-sakit dulu ya Pak. Ya itu memang dari dulu. Prinsipnya orang tua kita kan begitu. Bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Berenang-benang ketepian. Oke. Pak sedikit lagi. Masu-masu banyak ini. Kalau mau diteruskan satu hari nggak habis. Nggak apa-apa pun. Pak, pernah nggak sih kejadian yang menjadi titik balik di hidupnya Bapak. Di dalam berbisnis. Yang membuat Bapak harus mengambil keputusan besar gitu kan. Karena saya dengar kan Bapak sangat piawai sekali. Dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola perbankan, hutang ya kan. Bagaimana sih ini menjadi balance di bisnisnya Bapak. Terus pernah nggak sih ada satu hal yang menjadi titik baliknya Bapak. Untuk Bapak kembali bangkit dan berjaya gitu. Pernah nggak sih kan bisnisnya pasti nggak pernah suka doang gitu. Pasti ada yang dukanya. Nah pernah nggak sih Pak ada momen yang seperti itu. Saya pernah nyalami 17 tahun yang lalu. Yaitu tahun 2002. Tahun 2002 jujur aja. Saat itu keputusan saya memang lagi bergembang-pergembangnya. Dan saya ingin prestasi menambah kapal pada saat itu over. Karena saya ingin menunjukkan eksistensi saya. Memang keputusan saya sekarang sudah maju dan hebat. Saya menambah kapal beli-beli kapal. Tanpa saya menghitung kembali cash flow perusahaan saya. Saya merasa bahwa oh oke. No problem. Kalau perusahaan saya bisa menghasilkan satu bulan sekian. Saya bisa nambah kapal sekian dan sebagainya. Tanpa saya berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa something wrong gitu. Ternyata terjadi tahun 2002 BBM naik tinggi. BBM naik tinggi sampai hampir mencapai 80% daripada harga yang pertama. Sehingga membuat minat daripada orang berpergian menurun drastis. Menurun drastis pada saat tahun 2002. Itu karena BBM naik tinggi. Nah saat itulah yang namanya usaha pelayaran kapal penumpang itu jauh menurun. Hampir seluruh Indonesia turun sampai 60-70% daripada kapasitas angkut. Wah betul sekali pak. Dan itu betul-betul membuat banyak perusahaan bangkur pada saat itu. Saya masih beruntung ketika tahun 2002 saya mengalami itu. pinjaman saya di pihak bank tidak terlalu besar. Sehingga saya masih bisa ngeran. Tapi itu sudah sempat membuat perusahaan saya doang sekali. Dan saya saat itulah titip baliknya saya. Akhirnya saya bisa mengambil satu keputusan bahwa Oh, investasi yang kita taramkan, investasi baru itu semua harus dilihat dengan cash perpulsaan kita. Tidak boleh berdasarkan nafsu, berdasarkan hebatnya kita. Biarkan orang semua memuji-muji kita. Tapi ketanya-ketanya di dalamnya kita sendiri mengalami satu problem yang merat. Tahun 2002 itulah saya pernah sampai menjual harta-harta perusahaan yang menurut saya tidak ada manfaatnya. Termasuk mobil-mobil mewah yang saya pakai pun saya jual semuanya untuk mendapatkan hasil dana cash, dana seger yang bisa saya gunakan untuk permutar bisi saya. Tahun 2002 itulah jika bakal saya merange, merubah sistem management saya. Terutama di keuangan supaya kejadian di tahun 2002 tidak boleh terulang lagi di kemudian hari, di waktu-waktu yang akan datang. Dan puji syukur Alhamdulillah mulai tahun 2002 sampai sekarang 2019, masuk ke tahun 2020 Saya tidak pernah lagi mengalami kondisi guncangan keuangan yang begitu berat. Kondisi stabil ya Pak. Kondisi stabil itu semuanya memang satu pengalaman yang dalam arti bisnis memang kita harus ada sempat, ada bagusnya kita sempat terjatuh sebentar supaya kita bisa introveksi, membuka diri kembali, kemudian mereview sewaktu management yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Dan itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga bagi kemajuan perusahaan sampai saat ini. Dan artinya seorang leader, seorang pemimpin itu juga harus pakai ya Pak. Cepat mengambil keputusan, responsif. Dan harus berani. Harus berani. Artinya kan ada satu gengsi juga yang Bapak potong di sini kan, mobil mewar dijual. Saya harus menggunakan mobil pick up tahun 70. Di jalan pun masih didorong dulu. Yang sampai dikatakan orang. Hah itu yang pres balik. Jadi saya pakai judul ya Pak Nabi. Sepertah memakai mobil pick up. Ya pasti. Itu. Ada yang mengatakan bahwa itu kurmin sudah bangun. Lihat itu. Dari mobil BMW sekarang pakai mobil pick up. Eh Bapak terajemen gak sih ngerasa orang ngomongin gitu? Saya fine fine aja. Daripada saya masih punya punya utang keliling pinggang. Kemana pun saya gak bisa pergi karena saya banyak utang dengan orang. Mendingan saya kemana pun saya menggunakan kendaraan buruk sekalipun. Sepeda motor sekalipun. Tetapi saya tidak punya utang. Berarti ini hanya proses waktu. Satu dua tahun ke depan perusahaan saya sudah maju. Saya beli mobil yang lebih mahal daripada itu lagi. Dan itu memang saya jalankan dan saya buktikan bahwa eh. Kendaraan itu hanya sebagai fasilitas loh. Bukan untuk kita gangga-ganggaan. Oke lah kalau kondisi kamu sudah maju hebat ya gak ada salahnya kamu boleh seperti itu. Tapi menurut saya fine fine aja ya. Seorang pemimpin di perusahaan harus berani mengambil satu keputusan. Yang tepat pada saat kondisi perusahaan lagi mengurut. Jadi saran saya kepada kawalan anggota. Kalau sudah maju, investasi sudah baik. Dari dana yang ada digunakan pendapatannya yang tepat. Jangan banyak investasi barang-barang yang mati. Kadang-kadang kan mereka merasa bahwa mereka sudah hebat. Beli ya barang-barang yang dalam waktu dekat. Harga itu akan menurun. Susut ya pak ya. Susut tajam dan sebagainya. Situ itu akan menurun. Karena itu saya berani ngomong karena saya sudah kalami. Dulu ketika saya maju, saya yang hebat sekali. Saya sombong. Satu tahun saya bisa ganti mobil tiga kali. Ya beli mobil seperti beli kacang gitu. Ketika saya sadar ternyata itu salah. Konstruktif itu salah ya? Ya konstruktif itu salah. Ketika kita baru menengah-menengah dia sudah gaya gitu. Belum pas waktunya gitu. Belum waktu ini biar orang memuji kita hebat. Padahal sebenarnya belum saatnya kita seperti itu. Dulu saya beli mobil satu tahun bisa tiga kali. Buat agar di mobil. Sekarang satu mobil saya bisa pakainya di atas lima tahun. Kenapa? Oh mobilnya masih baik. Mobil itu hanya sekedar untuk fasilitas kita berpergian. Yang penting kondisinya masih oke. Tidak sering mau kok. Ya kita pakai aja lah. Nggak perlu kita harus pamer dengan konstruktif kita lagi. Lebih baik kita simpan dananya. Kita pada saat kondisi perekonomian Indonesia lagi lesu. Pada saat properti lagi lesu. Kita punya dana cash yang justru kita bisa gunakan. Kesepakannya itu untuk investasi. Karena pada saat lagi down-nya ekonomi. Properti lagi menurun. Itu harga properti tidak bisa dijual dengan harga yang digendaki lagi oleh pangsa-pangsa. Saatnya beli gitu pak ya? Saat itulah kita beli. Banyak yang bertanya loh kenapa pada saat properti lagi begini kamu malah beli. Justru kita bisa mendapatkan harga burung pada saat properti lagi jatuh. Itu salah satu contoh. PAYER'S TIME ya pak? Ya kalau properti lagi harganya tinggi. Kita duain persen otomatis kita belinya tinggi. Betul. Wah ini bapak udah ngebantuin saya. Pak Kermin kan saya melihat di akhir-akhir ini. Berapa tahun ini mungkin 10 tahun kebelakang bapak kan sangat concern sekali di dunia sosial ya. Selain juga saya melihat bagaimana kiprahnya di keluarga. Juga pak Kermin sangat concern di dunia sosial. Nah apa sih pak yang membuat terpanggil pak Kermin. Pak Kermin kan boleh dibilang kan putra putra kabar. Tapi sangat mencintai kota Palembang. Sangat mencintai Sumatera Selatan. Dan terjun di sosial ini tidak tanggung-tanggung. Nah apa sih yang menjadi misi atau apa sih yang menjadi dorongan untuk bapak melakukan hal ini? Saya bersyukur karena ketika saya mulai bisnis tahun 90 sampai sekarang 29 tahun saya di Palembang. Artinya sudah lebih daripada separuh umur saya malah saya tinggalnya di Palembang bukan di Pontianak. Justru saya merasa bahwa Palembang udah seperti rumah pertama saya bukan rumah kedua. Kemudian kenapa saya concern di dunia bisnis. Sebenarnya concern di dunia bisnis sudah lebih dari 20 tahun. Dalam arti saya merasa bahwa jika seorang pengusaha itu sudah mendapatkan hasil yang baik dia juga harus memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya dulu bekerja atas nama perusahaan saya melaksanakan namanya kegiatan-kegiatan sosial ya. Termasuk setiap tahun pada saat pulang kaum perusahaan saya tidak pernah mengadakan pesta-pesta yang menghabiskan uang dalam jumlah banyak. Tapi saya gunakan semua dana itu untuk membagi ke Pantia Suhan. Setiap tahun saya lakukan seberapa banyak capang saya di Indonesia seberapa banyak itulah saya selalu memberikan itu kepada Pantia Suhan, Pantia Jombo, dan Pantia Miskin yang di daerah situ memang dibutuhkan. Dan kita tahu kan masih banyak di sekitar kita yang memang membutuhkan kegiatan tangan kita. Disinilah kepekaan daripada seorang pengusaha yang merasa saya juga dari keluarga miskin kemudian saya bisa menikmati seperti sekarang ini saya sangat bersyukur bahwa Tuhan sayang sama saya, sayang sama perusahaan saya, sayang sama keluarga saya. Saatnya juga saya harus memberikan kasih sayang itu kepada orang lain. Jadi sehingga saya punya satu motor sederhana dalam hidup saya bahwa banyak amal banyak senang. Ketika semakin banyak kita beramal berarti hidup kita akan semakin senang. Bagi orang yang tidak bisa beramal biasanya hidupnya belum senang. Nah ketika seorang pegawai biasa saja ketika kita minta isyumangan, dikatakan maaf do, boro-boro saya makannya dia susah. Artinya hidupnya belum senang. Ketika kita bisa memberikan sesuatu, semakin besar kita memberikannya berarti hidup kita semakin senang. Contoh Mbak En dengan saya. Ketika ada orang minta sumbangan, Mbak En bisa kasih satu juta. Karena memang disitulah batasnya Mbak En. Disitulah rejikinya Mbak En, kemampuannya. Tapi ketika orang itu minta sama saya, saya kasih sepuluh juta. Artinya kehidupan saya kan pasti akan lebih baik daripada Mbak En. Jadi moto saya adalah banyak amal, banyak senang. Jadi orang yang amalnya makin besar, makin hidupnya akan makin senang. Mbak En dengan saya mungkin ada perbedaan. Mbak En baru beberapa tahun di dunia bisnis, saya sudah hampir 30 tahun. Artinya wajar saya ada perbedaan disitu. Tapi suatu saat Mbak En juga pasti akan mendekati saya. Karena masa saya mungkin akan berlalu, Mbak En pula akan menggantikan. Di dalam kegiatan sosial, membantu orang itu tidak akan mengurangi kita punya rejiki. Justru Tuhan akan menambah rejiki kita. Itulah prinsip hidup saya. Sehingga sekarang saya lebih banyak konsentrasinya ke bisnis dan ke sosial. Saya tidak mau terjun ke dunia politik sama sekali. Tapi saya hidup sudah komitmen. Lebih baik saya membuat membantu sesama. Baik melewati perusahaan saya, maupun melewati organisasi yang saya pegang. Wah panjang lebar sekali hari ini. Mungkin sudah berapa kita ngobrol hari ini? Satu jam. Ya, saya rasa. Pak Kupin, saya mau memberikan pointer-pointer dari yang panjang lebar kita ngobrol tadi. Bahwa di dalam berbisnis itu butuh sebuah komitmen. Komitmen dari dalam diri untuk kita yakin bahwa bisnis yang kita jalani ini akan maju, akan besar. Kemudian komitmen kepada rekanan, kepada relasi bisnis yang menjadi rekanan kita. Kemudian mencintai SDM, mencintai karyawan kita. Karyawan itu aset ya. Aset utama perusahaan. Aset utama perusahaan. Terus kemudian hidup harus balance ke keluarga, ke anak, ke bisnis. Terus kemudian jangan koya-koya ketika bisnismu baru dimulai. Jadi efisiensi. Terus kemudian hiduplah dengan banyak bersedekah. Jadi prinsip di dunia Pak Kurmin adalah banyak beramal, banyak senang. Pak Kurmin, boleh kasih satu speech untuk teman-teman muda milenial. Agar mereka lebih semangat di dalam memulai bisnisnya agar tidak pernah merasa. Kok saya ini, kok belum maju-maju, kok langkah saya ini baru start di sini dan masih jauh sekali. Pak Kurmin, boleh untuk kasih semangat. Sikat aja buat kaulah muda sekarang. Anak-anak milenial yang memang ini terjun ke bisnis. Satu pesan saya. Gapailah cita-citamu setinggi lagi. Jangan sekali-sekali tidak punya harapan. Selalu berharap untuk mendapai cita-cita setinggi mungkin. Kalau kita menaruh cita-cita di atas setinggi mungkin, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Tapi kalau cita-cita kita taruhnya di bawah, kita tidak akan merasa untuk mengejarnya. Tidak ada cita-cita yang tidak bisa tercapai apabila kita mau bekerja keras. Jujur, konsisten, dan komitmen pada apa yang kita kerjakan. Itulah kunci sukses. Luar biasa. Terima kasih Pak Kurmin. Satu jam lebih menyita waktunya. Kita berjumpa lagi nanti di channel youtube saya mungkin dengan bahasan yang lain lagi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat untuk hidup anda dan teman-teman anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.